Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua guys Jadi pagi ini kita awali dengan ngopi Nggak mau ngepep juga guys ya Nanti kita kedatangan motor Soul GT Datangnya semalam sih, cuman Karena semalam masih banyak kerjaan Jadi kita kerjain hari ini Jadi langsung aja ya, langsung kita cek Menurut yang punya sih kendalanya ini motor Suka mati-matian Coba kita hidupin ya Untuk starter langsam nih, kondisi normal ya Nah ini kalau digas ini Kelihatan ya Dia ngempos nih Nggak bisa digas spontan Kalau digas dia malah ngempos terus mati Ini langsung kita bongkar aja ya Langkah awal yang perlu kita cek itu Tekanan pulpam ya Ini udah kita pasang alatnya Coba kita ukur dulu pulpamnya Untuk memastikan Tekanan pulpamnya sampai 40 PSI ya Atau sekitar 290 sekian KPA Cuma disini kan nggak ada KPA-nya Adanya PSI Sama bar yang kita baca PSI-nya aja ya Jadi kondisi pulpam Ini normal Jadi kita mesti cek yang lain lagi Kalau kemungkinan menurut saya sih Ini dari injektornya mampet Cuma lebih bagusnya Cek semualah sekalian Biar dibongkar dulu Rotor-rotor bodinya Kita lihat dalamnya seperti apa Injektornya nanti seperti apa Kita lihat Cek Jadi ini throttle bodinya Wah Kelihatan sangat kotor banget Kotor sekali Jadi kemungkinan motor ini Nggak pernah diservis Ringan Nggak pernah dibuka throttle bodinya Nggak kerawat lah Sampai kayak gini nih kotorannya Berkerak Masuk kita bersihin aja ya Lihat Kotorannya sampai berkerak Tapi untuk sementara ini Bagus-bagus aja ya Nggak ada mampet-mampet Nggak ada kotorannya Gak kasih dulu Sampai jumpa di video 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 jadi tadi awal kita impus emang masih agak berebet-berebet kemungkinan di injektornya ada kemampetan di dalam cuman ini udah normal ya nggak ada ngempos-ngempos nggak ada berebet jadi bahan bakar ini masuk ke dalam mesin ini lancar ya jadi proses pemasangan semua udah selesai udah kita beresin semua udah kirapin tinggal kita tes aja sekarang ya untuk hidupnya udah normal jika juga normal nggak ngempos-ngempos untuk penyelesaiannya tadi yang pertama harus cek tekanan full pump menolak apa enggak kalau berupa mudah terbukti normal ya total body biar kita bongkar injektor kita lihat apakah lancar jadi itu dulu aja langkah awalnya kalau ada motor injeksi semua motor sih injeksi merita sama full pump injektor itu poinnya dan yang pasti pengapian harus ada ya kayak web juga wajib install kayak tadi supaya dia normal ya gitu itu aja lah pokoknya kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya ya jadi ini kita tes loncengan normal ngempos saya langsung tes tancakan aja ya tancakan ekstrim 90 derajat celcius ada pokoknya udah normal lah oke jika kalian suka dengan videonya silahkan like Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar guys Jangan lupa bagikan kepada teman-teman kalian Semoga kalian punya teman-teman Dan jangan lupa juga subscribe Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya kalian subscribe guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax